Intro Salam Sobat Rulu Seru Seru dong Ngomong-ngomong tentang MSG nih, So MSG aman gak sih untuk dikonsumsi? MSG atau Monosodium Glutamat adalah penyandap rasa yang biasanya ditambahkan pada makanan Meski BPOM, FAO, dan WHO memasukkan MSG dalam klasifikasi bahan makanan yang secara umum dianggap aman, penggunaan zat aditif itu tetaplah kontroversial Ada sebagian orang yang memiliki sensitivitas atau alergi terhadap MSG Di suatu penelitian, seseorang yang mengonsumsi 3 gram MSG dalam satu sajian makanan lebih banyak mengeluh gejala seperti musim, otot rasa tegang, kesengkutan, dan wajah memerah Kebiasaan mengonsumsi MSG dalam jangka panjang terbukti dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, So Setuji penelitian lain juga sempat menyebut MSG sebagai salah satu penyebab obesitas Namun secara ilmiah, hal ini belum terkonfirmasi MSG telah digunakan sebagai aditif makanan sejak lama, So Berikut berbagai reaksi yang dapat terpicu oleh MSG Satu, tubuh menjadi lemas Dua, kulit menjadi merah Tiga, tekanan atau rasa kencang pada wajah Empat, berkeringat Lima, sakit kepala Enam, detak jantung yang cepat Dan yang ketujuh, jerih pada dada Sobat Jadi, Sobat Seru lebih baik membatasi penggunaan MSG dalam makanan sehari-hari Salam Sobat Ruru Seru Seru dong